Intro Berdasarkan literatur menyebutkan bahwa Tengku Pekan adalah seorang ulama yang karismatik di daerah Zivaratul Manggik Kini Manggik dan Lembah Sabil merupakan nama kecematan yang secara geografis berada di bagian timur wilayah Kabupaten Aceh Barat Dayak Intro Orang tua Tengku Pekan merupakan seorang ulama atau pemuka agama Islam yang bernama Tengku Padang Ganting Sedangkan ibunya bernama Siti Zulaika Tengku Pekan dilahirkan di Manggik pada sekitar tahun 1886 Masyahi Intro Sahabat Hasan Yusiyambuniman, kali ini kami mengupas sejarah Tengku Pekan Sang ulama sekaligus juhada di Aceh Barat Dayak Subscribe video ini, like dan share Rial sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia Intro Berangkat dari pegur orang tua, seorang ulama yang karismatik di kenegerian Manggik Yang menurunkan watak Tengku Pekan yang tinggi kecintaannya kepada agama dan negerinya seperti yang telah dianjurkan oleh agama Islam Sehingga kewajiban membela Islam dari kolonia sangat setara mewarnai perjuangan Tengku Pekan Hal itu terlihat ketika persiapan menjelang penyerangan Dimana diadakan pembersihan diri dengan melakukan wirid dan zikir untuk memohon restu dari Allah SWT Sebagai pemimpin agama dan elit masyarakat di Manggik Tentu saja membuat dimensi lain dari resistensi Tengku Pekan Yang bernuansa jihad pisabilillah terhadap kolonialis Belanda di Aceh Barat Dayak Kenyataan ini diwaspadai oleh Belanda Karena kekuatan yang masih bertahan di Aceh Hanyalah kekuatan dari ulama Seperti Tengku Dayak, Tengku Rangkang dan Tengku Menasa Karena bangsawan sudah dapat dipengaruhi dengan pemberian fasilitas dan akses yang besar Dalam penguasaan penghutan belasting atau pajak Dan juga sistem penyelesaian sengketa di dalam masyarakat di wilayah Ulebalangnya Sehingga masyarakat cenderung menjadi oposisi terhadap bangsawan Karena kebijakan reversifnya Posisi Tengku Pekan sebagai leader of civil ritual dalam masyarakat di Manggik Menghadapi kolonial Belanda Menjadi pemicu peningkatan moralitas para pendukungnya Figur ulama menjadi barometer Atau motor utama dalam resistensi terhadap kolonialisme di Aceh Barat Dayak Di samping perjuangan yang digerakkan oleh kaum peoda atau bangsawan Namun setelah Belanda berhasil melakukan pengkajian terhadap peta kekuatan Dan melihat dua sisi internal yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat Aceh Yaitu Tengku atau pemimpin agama dan ulebalang sebagai pemimpin adat Kedua kekuatan itu dianggap seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat Antara satu sisi dengan sisi lainnya Sehingga keduanya harus dipesur agar mau bekerjasama Belanda terus memancing amarah Tengku Pekan Dengan pengajuan penyarikan pajak tanah atau belastin Yang sudah tiga tahun dibebaskan oleh ulebalang mangging kepadanya Tengku Pekan tetap tidak mau membayar pengurutan belastin tersebut Berdasarkan alasan inilah kolonia Belanda berkeinginan menangkap Tengku Pekan untuk diadili Namun beliau terlebih dahulu menyiapkan siasat Dengan menyerang secara ofensif sanksi Belanda melalui penggerahan massa Terutama mereka yang beroposisi dengan ulebalang dimangging Dalam penyerangan ini Tengku Pekan dibantu kerabat dan simpatisannya Pada malam menjelang peristiwa penyerangan Tengku Pekan dan pasukannya melakukan ritual keagamaan Berupa wirid dan zikir untuk pembersihan diri Dan penyerahan diri secara sakran Yang dilakukan di menasa Ayah Gading Mangging Para pejuang melakukan briefing terhadap pasukannya di daerah Mangging Pada saat hendak melakukan penyerangan ketensi Belang Pidi Setelah pengaturan setting awal serangan Tengku Pekan lalu mengerahkan pasukannya menuju Berang Pidi Dengan menempuh jalan kaki sejauh 20 km Longmer pasukan ini dilakukan pada tengah malam Memasuki hari Jumat tanggal 11 September 1926 Seluruh pasukan memakai pakaian hitam dengan celana hitam Khusus Panglima menggunakan selempang kuning atau selempang kuning Sedangkan para pejuang menggunakan pakaian hitam Dengan lilitan hija kuning atau kain kuning di pinggang mereka Serangan pajak secara seboradis dan dahjat dilakukan oleh pasukan Tengku Pekan Menjelang subuh bertempatan dengan masuknya hari Jumat tanggal 11 September 1926 Serangan dari pejuang pengikut Tengku Pekan pada subuh itu Membuat serdadu Belanda di dalam tangsi kocar kacir Dikisahkan Dalam serangan itu Beberapa kali senapan meresosi Belanda Tidak dapat meletus ketika akan menembaki para pejuang di pihak Tengku Pekan Para pejuang dari bumo bersikupai Terus maju menggempur dan memporak-porandakan meresosi dan isi tengsi Belanda Sebagai wujud rasa cukur Tengku Pekan kemudian mengumandangkan azan Saat mengumandangkan azan Seorang meresosi Belanda melepaskan tembakan yang membuat Tengku Pekan syahid Dalam situasi dan kondisi yang sangat genting Tengku Muhammad Qasim Yakni putera Tengku Pekan menjadi emosional dan dengan serta-merta menyerang dengan sembangan Tumpila Ia meraih potongan pecahan kaca yang bertaburan di tangsi untuk menghantam tubuh salah seorang meresosi Sebelum kaca mengenai tubuh lawan, hantaman peluru dari meresosi lainnya menembusi tubuhnya yang membuat beliau ikut gugur di dalam serangan itu Tengku Pekan kemudian dimakamkan tidak jauh dari lokasi tertembak dan gugur Yaitu di sekitar Masjid Jami Blampidi dekat Tengsi Belanda Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 11 September 1926 Dalam serangan itu bersama Tengku Pekan gugur 5 orang pejuang lainnya Beberapa panglima dan pejuang yang selamat melarikan diri dan kembali bergeria di hutan-hutan di daerah pedalaman Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan Di antaranya Pang Panek dan Sidi Rajam Sistem lini konsentrasi yang dilakukan Belanda semakin ketat Membuat para pejuang Aceh Barat Daya banyak yang gugur dan tertangkap Mereka diindeneran ke Pulau Jawa seperti Waki Ali dan Nyak Walad Sedangkan Said Umar dibuang ke Makassar, Sulawesi Selatan Nah, demikianlah subikan Habah Hasan News Jika ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan Mohon tulis kritikannya di bawah